Nah, untuk mengantisipasi virus PMK ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan terus memantau kesehatan ternak yang ada di Kabupaten Merangin. Mantap! Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan. Bang Jek! Celang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan hewan ternak terutama sapi dan kambing meningkat drastis. Bahkan saat ini, para pengepul atau pedagang ternak sudah mengumpulkan ternaknya untuk dicual di Hari Raya Idul Adha 2022. Mengingat saat ini, wabah penyakit mulut dan kuku tengah melanda ternak di beberapa wilayah Indonesia, pihak Dinas Perternakan dan Perkebunan Merangin terus melakukan pemantauan ternak yang ada di Kabupaten Merangin. Jangan sampai ada ternak yang terjangkit virus PMK. Hingga saat ini, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, belum ditemukan adanya ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Merangin. Di berkejolaknya penyakit PMK yang di Kabupaten Merangin, kami dari Dinas Perternakan dan Perkebunan melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan terhadap ternak-tenak yang ada pada pengepul. Dan Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pemantauan para pengepul ternak yang ada di wilayah Kota Bangko. Sementara itu, untuk kebutuhan hewan kurban di Merangin, tahun ini mencukupi oleh peternak di Merangin dengan stok yang telah dilakukan pendataan sekitar 2.500 ekor sapi. Sedangkan jika ada hewan ternak yang akan didatangkan dari luar harus mempunyai surat keterangan sehat dari daerah asal. Riko Saputra, Cek TV, Kolaporkan.